Selamat datang teman-teman, terima kasih yang sudah datang, bahkan ada tadi yang benar-benar tepat waktu jam 15.00 sudah masuk, maaf ini kita telat 11 menit, tapi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Disko Pekerja Seri ke-8. Jadi sudah 8 bulan berturut-turut Gapatma menyelenggarakan Disko Pekerja ini. Kembali lagi bersama saya, M. Bima Lugika, sebagai moderator Disko Pekerja. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ikut Disko Pekerjanya Gapatma, cerita sedikit tentang Gapatma itu apa. Gapatma itu adalah pemerintah pembelajar dan juga media yang bentuknya koperasi gitu ya, dan membahas topik-topik sekitar demokrasi ekonomi. Kita paling aktif sih untuk sekarang ini di Instagram, tapi teman-teman bisa cek juga postingan-postingan kita di Youtube ataupun di Spotify. Nah kalau Disko Pekerja ini apa? Disko Pekerja ini sebenarnya singkatan dari diskusi koperasi pekerja, jadi diskusi tentang koperasi pekerja. Nah, kenapa ini ada? Paling enggak ada tiga tujuan diadakan Disko Pekerja ini. Yang pertama itu ingin meramaikan diskusi tentang koperasi pekerja di Indonesia, soalnya kayak masih belum ramai sama sekali gitu ya model koperasi pekerja ini. Yang kedua, ingin mendokumentasikan praktek-praktek yang sudah ada di Indonesia terkait dengan koperasi pekerja. Dan yang ketiga adalah menambah perbendaharaan tentang model-model koperasi pekerja, baik modul panduan ataupun praktek-praktek langsung. Nah, seri Disko Pekerja sebelumnya ini sudah ada, sekarang total ini kita yang ke-8 gitu ya. Jadi pertama kali itu mulai pas tahun 2020, acara ulang tahun koperasi, itu yang paling pojok kiri atas, ngobrolin tentang judulnya Kerja Kita Bersama gitu ya, Mampukah Pekerja Mula Dirinya Sendiri. Bicaraannya ada Mbak Haira, sama juga Mas Iyap, Mbak Haira dari SP2I, sama Mas Iyap dari AOA Space Jogja. Selanjutnya, sebelah kanannya, ini seri pertamanya ya, yang kemarin mungkin bisa dibilang peralah. Seri pertamanya, ngomongin model koremoderasi sama Sistem Pekumpahan Konvensional, bareng Mas Hizki Ayasi Polimpung, editor Indoprogress. Selanjutnya, Disko Pekerja 2 ini, upaya konversi startup konvensional, koremoderasi, bareng M Senar Lubdiba, di suatu perusahaannya, Meridian.id ini perusahaan IT developer, kayak gitu. Terus Disko Pekerja 3, ngomonginnya bab pertanian juga, hari ini juga kita mungkin akan banyak ngomongin bab pertanian dan kooperasi juga ya. Lalu teman-teman Harvest Mind, Harvest Mind, Mas Abdul Kodir. Nah, seri-seri ini bisa teman-teman akses ya, melalui Youtube dan Spotify Gapatma. Tapi sekarang yang sudah di-upload, baru sampai Disko Pekerja 5. Yang keempat ini kemarin bareng Kumparan, yang kelima bareng Kampus Kopi, Mas Ponga. Ponga, di Cirebon. Yang ke-6 dan ke-7 masih belum kita upload ya. Nah, teman-teman bisa ngikutin seri-serinya di Youtube, mulai dari yang awal sampai yang ke-5 untuk saat ini. Tapi segera kita akan upload untuk yang ke-6, ke-7 dan yang hari ini. Nah, hari ini kita bareng sama teman-teman dari Ruang Kayahara, ada dua orang, ada Syah dan juga DIPA. Dengan judul Merintis Konglomerasi Kooperasi di Sukabungi. Nah, sebelum kita lanjut ke acaranya, mau tak jelasin dulu tentang susunan acara pada hari ini. Jadi, nanti pertama perkenalan ini, saya akan ngomongin tentang Disko Pekerja ini apa, perkenalan Gapakma. Selanjutnya, akan ngenalin buat bagaimana cara menyampaikan pertanyaan. Nanti akan pakai slido namanya, tautannya akan saya kirim habis ini. Saya jelaskan. Setelah itu, nanti ada pemerintahan materi dari Mas Syah dan DIPA dari Ruang Kayahara. Sekitar 30-40 menit. Setelah itu, ada pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah daftar mengisi form. Itu pertanyaannya yang sudah saya kumpulkan, nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu di sisi diskusi. Selanjutnya, setelah itu selesai, baru teman-teman dari pertanyaan yang sudah dituliskan di slido, akan kita bahas satu per satu. Yang terakhir, baru penutup. Begitu kira-kira. Nah, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang slido. Bagaimana teman-teman bisa kasih pertanyaan? Saya bukain tautannya, Pak Kirimun. Pertanyaan teman-teman bisa dikirim melalui tautan yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah, bentuknya seperti apa sih? Ini kita lihat. Jadi, kalau teman-teman nanti kelihatannya akan seperti ini, pas ngeklik tautannya, terus teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya, misalnya. Bisa diganti namanya, kalau ini jadi kata teman-teman. Terus teman-teman juga bisa food. Jadi, walaupun teman-teman tidak ada pertanyaan, tetap disarankan untuk buka tautannya. Sehingga teman-teman juga bisa lihat pertanyaan teman-teman yang lain untuk di-food. Jadi, nanti kita akan menjawab pertanyaannya dari food yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kayak gitu. Jadi, walaupun teman-teman kayaknya tidak mau tanya deh. Nah, tapi lihat saja pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, kayaknya ini seru nih kalau segera dijawab. Teman-teman bisa cek di tautan tersebut. Dan mungkin nanti akan saya kirim beberapa kali ya. Takutnya nanti ada teman-teman yang baru masuk, belum tahu tautannya, nanti akan saya kirim kembali. Oke, nanti tampilannya jadi kayak gini. Teman-teman bisa bertanya, bisa juga nge-food pertanyaan. Begitu. Saya kirim lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru saja hadir. Ya, mungkin kita sapa dulu dari teman-teman yang ada di Sukabumi. Mas Syah dan Dipa, Kayahara. Halo. Halo. Oke. Lagi di kebun, Mas? Ya, betul. Ini yang kami sebut tempat dimana kita bisa sekerja bareng, baik itu kebunan-kebun atau yang lain. Eh, sorry. Ini sebelumnya, sebarangnya... Aman, masuk, aman. Oke, berarti... Tapi enggak benar, Mas, betul sih. Sebentar ya. Oke, bisa disesuaikan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Nanti kalau pertanyaan bisa langsung ditanyakan dari sekarang juga enggak apa-apa. Kalau teman-teman mau akses visko pekerja seri-seri sebelumnya, bisa cek YouTube dan Spotify Gapatma. Diketik aja di Google gitu, Gapatma atau Demokrasi Ekonomi. Di YouTube juga akan muncul. Kalau yang hari ini kita seri ke-8. Halo. Yuk, halo. Udah selamat gemai ya? Udah enggak sih. Udah enggak. Ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja, Mas. Langsung dimulai. Paparan materinya dulu. Oh, sip. Sekalian perkenalan. Ya. Silahkan. Halo, Mas. Kalau mau saya screen, bisa. Halo, suaranya hilang. Eh, di-commute. Oke, kelihatan. Sip. Ya, sip. Kelihatan ya? Ya, sip. Ya, jadi mungkin cerita dulu ya sebelumnya. Ada ajakan untuk mengisi diskopor kerja di bulan apa ini? Mei ya. Di bulan Mei, masih bulan Mei. Mei, akhir. Itu, udah ada obrolannya dari awal Mei. Tapi, kami mencoba bernegosiasi gitu, secara waktu. Yang akhirnya terjadi hari ini, 31 Mei 2021. Nah, waktu itu, misalnya nunggu launching logo. Ternyata, kita membutuhkan di dalam proses sampai saat sekarang. Nah, yang udah launch itu, selain covering space-nya, kita udah bisa menemukan kunjungan, bahkan membuka residenci apabila teman-teman ingin menemukan kerja-kerja ke perimpisan, kerja-kerja ke pelomporan di ruang kaya haram. Nah, mungkin ya kami berangkapnya dari sebuah ide gitu. Sebelum kita lupa, bahwa bekerja bukan hanya untuk sekadar hidup, tetapi demi kehidupan itu sendiri. Udah banyak gitu, bukan udah banyak, udah muncul bahkan ramai istilah, apa itu namanya, workaholic, gila kerja. Ya, tapi kerjanya itu hanya untuk sekadar hidup gitu, makan, nabung, senang-senang gitu, tanpa bisa memaknai kehidupannya gitu. Itu memang big lane, tapi ya disitulah kami berangkat ruang kaya haram itu untuk bisa menemukan makna hidup melalui berkebun gitu. Nah, mungkin itu pembukanya. Nah, jadi ini foto kebun kami sekitar tiga minggu lalu. Ini ada tumbang sari antara terok, kacang panjang, sama edamame ya. Jadi, kalau ditanya, balik lagi gitu. Ada kan sekarang lagi rame, co-working space. Nah, ini tuh kayak tandingannya lah. Jadi, di SPC ini, saya akan jawab. Soalnya. Oke, oke. Oke, oke. Udah mas, coba lagi deh. Oke, lanjut, lanjut. Kayaknya bisa. Tadi agak putus-putus. Halo. Halo, halo. Sorry, tadi masih kenyata. Kalau ditanya apa itu tadi ya, co-forming space. Kan lagi marak nih, co-working space. Nah, kita bikin tandingannya lah, co-forming space. Jadi, juga itu dasarnya dari banyak yang menurut kami terjebak dalam terma sedikit sendiri sekarang. Nah, Ruang Kayara adalah tempat untuk selengkap bersama seterusnya. Jadi, tidak terjebak dalam gerakan yang hanya bergerak-gerak gitu. Tapi, benar-benar bergerak gitu. Bergerak maju, menantang status quo. Visinya mungkin kalau dalam satu kalimat, itu ada di website kami, yaitu membangun keadalian sosial melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Makanya, ketika diajak sama Mas Bima untuk... Eh, Mas Sena. Sena atau Bima? Sorry. Bima, Bima. Nah, sama Mas Bima untuk berbajik di TISO. Jadi, kami dengan senang hati karena ada loh TISO Bumi, tempat untuk TDIPA bekerja. Tadi saya, TDIPA itu, bekerja-bekerja keperintisan atau kepeloporan. Nah, apa saja yang dilakukan di... Apa itu? Ruang Kayara, kan? Itu setidaknya ada tiga. Yang pertama, covalent space. Semua kebun eksperimen gitu ya. Jadi, tempat alternatif untuk anak muda bekerja. Untuk bisa sembari berkebun gitu ya. Melepaskan kerja-kerja kepeloporan lainnya. Misalkan, ini juga kegiatan yang kedua itu menunjukkan alat. Jadi, seperti yang kita tahu, pertanian di Indonesia gak kemana-mana karena tidak menerapkan teknologi tetap guna. Jadi, biasanya yaudah dijual basah aja gitu. Nah, kami pelan-pelan di sini rencana terdekat mau membuat pengering. Tapi kita juga udah mengeringkan gitu. Pakai teknologi-teknologi tetap guna. Yang terakhir, CSA. Nah, CSA itu nanti akan dijelaskan oleh Gipa. Mungkin soal CSA, aku udah mengatakan silahkan Gipa yang bisa menjelaskan. Oh ya, salam kenal sama aku Gipa. Amin sama Syah di sini. Barang-barang sih kami rupain apa yang perlu dilakukan. Mungkin satu hal gitu. Seperti hal yang banyak teman-teman muda lain gitu. Dari keresahan. Yang ini sih, bagi aku pribadi, muda dia betul satu gitu. Mungkin resah dengan krisis-krisis yang terjadi sekarang. Mungkin kayak, udah banyak teman-teman yang hidup di dalam ruangan gitu. Kami sih, misalnya kami di sini sebagai petani ngerasa betul krisis-krisis ini udah gak jadi lagi sebuah apa ya, ketakutan yang akan terjadi. Tapi sebuah krisis yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi gitu. Dan salah dari 2020, kami ingat gitu, waktu kami awal pulang kampung, kemarau waktu itu sampai 8 bulan gitu. Di beberapa tempat kampung, kemarau berlangsung hingga bulan Februari gitu. Yang menariknya, di 2021, musim hujan terjadi sampai bulan naik gitu. Nanti mungkin kemarau, kita gak tau kemaraunya berapa lama sih nanti. Tapi kayak musim hujan, panjang banget. Dan efeknya parah gitu. Misalnya di padi ada terjadi perturunan hasil padi gitu. Ada terjadi rendaman berkurang. Juga kayak ada kemungkinan hama, ada kelihatan yang lihat di kebun spesienerungan semakin meningkatnya apa ya. Kerentangan tanaman terhadap cuaca gitu yang nanti ada nyempat jamur atau hewan-hewan yang dianggap merugikan itu semakin banyak gitu. Nah intinya kayak sederhananya gitu dari krisisan tadi, apa sih yang kamu bisa lesuka? Kami salah satunya beranggap dari memupaikan petanian agur ekologis gitu. Yang itu baik bagi petaninya, harapannya. Baik bagi musumen karena kami bisa, bersama-sama kita bisa membudayakan tanaman-bangan yang baik. Secara nutrisi dan kualitas. Juga secara elan. Artinya kayak harapannya ini sebuah sistem pertanian yang terendah secara emisi bahkan. Sebenarnya mungkin jadi penyerap emisi yang ada gitu. Mungkin itu banyak juga masalah-masalah lain gitu. Misalnya kami bertanding juga sempat dengan sistem yang biasa gitu, yang ketemu lah. Dan menarik gitu. Kemarin kalau kami panen terong, penama kali panen terong dapat 2,5 kintal ya. 250 kilo. Harganya cukup Rp 1.500 gitu. Sempat waktu itu kayak, ya anak-anaknya tanam jauhnya sampai rawit, harganya ancur Rp 1.000. Dan bahkan misalnya di padi, kalau nggak salah sih 2-3 musim terakhir ya. Sejak pandemi awal itu, harga padi pun ancur gitu. Sangat dengan petani gabah sampai harganya Rp 3.000. Artinya banyak masalah gitu. Kayak harga ini, karena ini jadi salah satu upaya mengatasi itu gitu. Yang melakukan praktik bekan yang lebih baik. Melakukan sistem distribusi yang lebih baik. Tapi kami sadar itu, ini nggak bukan satu hal yang bisa dilakukan oleh sendiri. Sebentar dan apa tadi? Sedikit sendiri sekarang. Nah ya, sedikit sendiri dan sekarang. Jadi perlu dilakukan bersama-sama gitu. Seterusnya dan... Selengkap bersama. Selengkap bersama dan seterusnya gitu. Artinya kita butuh banyak teman-teman lain yang terlibat. Mungkin sedikit cerita. Nah ini, tadi gitu. Hal menarik, teman-teman kalau tahu ayah Bidi-Bidi, ya. Ya bilang gitu, petani ini nggak mati. Bukan karena hama gitu. Ulat, ulat. Ulatnya mana hama sih? Pikus gitu. Lalu... Sipas, simas. Belalang ya? Belalang. Belalang itu nggak jadi masalah sebenarnya. Hanya sedikit. Paling yang memiliki rasakan keberadaan mereka itu akan sangat-sangat dianggap menghacurkan ketika udah 60% populasi gitu. Tapi kan kerusakannya paling cuma 0-5% paling banyak. Itu akan segitu. Siapa-apa yang paling mematikan petani? Itu tetanegi yang tidak adil. Ya, apalagi kalau bukan selain 7 setan desa gitu. Juga mungkin sekarang ada 7 setan kotak. Mungkin sekarang ada lagi 7 setan digital gitu. Ada beberapa platform yang kami anggap ya merugikan ini yang malah membantu petani gitu. Nah ini sih yang jadi masalah gitu. Tapi memang kami nggak... Mungkin dulu aku awalnya naif menganggap, oh bisa diselesaikan dengan perlahan. Tapi namanya sistemik ya ini memang tantangannya banyak gitu. Bahkan beberapa hal perlu pertaruhannya banyak gitu. Dan ini memang... Nah inilah kayak... Mengapa akhirnya kayak terma-terma seperti ekonomi solidaritas itu jadi penting? Karena memang butuh banyak aliansi bersama. Butuh banyak solidaritas dari sektor lain. Sederhananya mungkin salah satunya kami coba bikin. Kemudian seperti ada di kolok-kolok. Nanti mungkin teman-teman lain yang lebih paham bisa jelasin. Tapi sebenarnya... Biasanya kan kayak di kita ada satu mata-mata yang panjang. Sebenarnya bukan salah panjang itu sendiri. Tapi gimana setiap aktor dalam panjangnya mata-mata ini Meminta surplus yang lebih. Dan siap biasanya siapa sih yang dikorbanin dalam katanya daya panjang ini? Petani gitu. Karena yang diajak punya daya paling rendah. Sehingga surplusnya yang paling dikurangi gitu. Bahkan dalam beberapa hal seringkali... Bukan surplus, tapi malah rugi atau nombok dari upaya-upaya memudilihkan tangannya. Nah kayak ini sih. Sedarananya kayak ada kontasi petani dan konsumen gitu. Jadi konsumen berlangganan kepada langsung ke petaninya gitu. Jadi petani mengiriman langsung budidaya hasil dari kebun. Nah dengan cara ini harapannya gitu. Kami petani punya harga yang lebih baik. Punya bisa menghidupi lebih baik dalam hidup yang kami lakukan gitu. Karena dengan cara sistem utung hari, jangankan hidup gitu. Bahkan hitungannya lari dari hutang-hutang ke hutang lain. Dengan cara siasanya, mungkin kita bisa dapat pendapatan yang layak. Nah kedua juga, harapannya konsumen mendapatkan sumber pangan yang itu lebih baik. Lebih jelas asal-usulnya. Lebih rendah besar emisi gitu. Sehingga juga tidak memasukkan banyak limbah gitu. Yang ini akhirnya penting juga gitu. Menciptakan sistem pangan yang itu saling membaikan gitu. Karena kita tahu gitu. Budidaya pangan yang kita mau sekarang, punya dampak yang besar bagi pelanggan sekarang gitu. Ya kita, ya minima kita lihat asal-usulnya. Dan juga mungkin skala, kononnya yang skala besar yang banyak ekosistem dan kehidupan sehat lain. Ini sih awal, ini mungkin awalan ya. Nanti mungkin kalau teknis yang gimana bisa dibicara lebih lanjut. Nah mungkin selain CSA, kami juga rencana membuat warungnya. Sebagai ya, ya mungkin sekarang cukup pamer, mas turism gitu. Tapi ya harapannya sih bukan. Kita sadar ada, ada, ada ke apa ya, libido terhadap turisme gitu. Ada libido terhadap hari wisata. Tapi harapannya, ya kita bisa ngebawa sebuah, ya kurisme tapi yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan, yang lebih memberikan dampak sih. Bukannya apa ya, kayak tiba-tiba mengambil posisi anti-kontradian gitu. Yaudah kami, sadar ini satu hal yang penting. Ini tren dalam masyarakat. Tapi jangan sampai akhirnya tren ini dibalas oleh apa ya, tawaran perwisata yang malah tadi gitu, menghancurkan ekosistem. Harapannya malah kayak, dengan banyak teman-teman ke warung gitu, belak makan di warung kami, ada komunikasi bersama tentang apa, dan bagaimana seharusnya hal-hal dilakukan. Ini kesimpulannya, Pak Awalnya. Benar, Kak, menambahin. Enggak, karena, ya, kurang lebih apa yang dijelaskan, Pak, menjelaskan apa yang tadi aku antarkan gitu. Jadi mungkin bisa langsung ke justi ini. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Terima kasih. Mas, bersama Dipa tentang cerita pengantarnya ruang Kaya Hara. Berarti kalau di Kaya Hara sekarang tuh, unitnya ada apa aja, Mas? Mertanya, sepertinya ada beberapa unit kan ya, selain CSA ini. Ada warung, sama ada, apa namanya, co-farming itu tadi ya, berarti tiga ini ya, yang segan di inisiasi ya. Jadi yang pertama adalah kebun eksperiment bagi siapapun yang ingin bekerja di kebun atau dari kebun. Yang kedua, ada ada berlangganan lah sayur langsung dari penaninya. Makan bukan berlangganan, tapi terdekat langsung dalam budidaya bahagiannya gitu. Terus, yang ketiga ada warung Dewisri. Itu adalah warung tempat siapapun bisa datang yang tadi memenuhi hasrat ekowisata gitu. Jadi yang warung memang untuk nangkep opportunity itu gitu ya? Untuk yang warung itu berarti emang untuk menangkap opportunity ada apa ya, ekowisata yang sedang naik itu gitu mas. Atau malah bukan? Itu hanya ini aja sih, supaya orang awam bisa kalau tadi misalnya top farming space itu bekerja di dan dari kebun. Misalnya concern atau akan tertarik dengan apa yang kita lakukan, kita bisa bertemu di warung tadi. Oke. Kalau di Kayahara sendiri, berarti sekarang total anggotanya mas atau pemiliknya itu berapa orang yang aktif terlibat di Kayahara? Ya, sementara ini baru empat yang tergabung dalam ruang Kayahara. Itu ada Saya Senisa, kemudian ada Dipa, kemudian ada Petarimu. Masih mudah? Namanya Mang Amir sama kakaknya Mang Rizal. Oke. Berarti di SSC perempat ini dari mulai kapan mas sebenarnya? Kalau yang sekarang ini baru mulai dari Januari akhir. Januari akhir. Ada lagi sebetulnya yang tadinya mau di eh sorry Januari kan ya? Perubahari malah ya malah ya maaf ya malah ya tapi sebenarnya aku cukup memperhatikan apa ya inisiasinya Kayahara sudah dari tahun lalu gak sih? Maksudnya sudah ada sesuatu yang di uji coba di sebelumnya gitu akhirnya bikin cofarming space ini sebelumnya kami pernah mau mengedisi operasi multi pihak langsung gitu tapi setelah reevaluasi ternyata apa ya itu ibarat maksud hati memeluk gunung apa ya daya tangan tak sampai jadi kami menurun skupnya menjadi kooperasi pekerja di coopering space ini nah sementara ini pekerjanya mempatah di SAF TIPA AMIR dan RIZAL oke berarti awalnya itu sempat ada rencana untuk bikin kooperasi multi pihak kayak gitu ya langsung menghubungkan antara si petani dengan konsumen kayak gitu kurang lebih dan sekarang lagi kayaknya butuh dikerutupkan nih fokusnya ke pekerjaan dulu lah makanya bikin kepanjang seperti kayak gitu bisa diceritain gitu oke untuk yang tadi konsumen ketemu produsen kan sudah terjawab di CSA ya jadi rencana untuk operasi multi pihak itu masih ada tapi kita mulai dari yang yang paling visible dikerjakan oleh kami berdua dan dalam hal ini berkempat bersama memang ini dan install gitu gitu sih oke berarti kalau rencana sebelumnya itu model yang seperti apa yang akhirnya kayak wah kayak ini gak bisa deh kalau misalnya langsung kesini kenapa kalau yang rencana sebelumnya itu yang operasi multi pihak yang di imajinasikan sebelumnya itu itu yang bentuknya seperti apa sehingga memiliki kesimpulan dari evaluasinya bahwa kayaknya gak mungkin langsung kesana makanya mulai bikin dengan tiga unit ini tadi sebenarnya bukan tidak mungkin tapi kami lihat bahwa juga mungkin evolusi dari kami ada beberapa pendidikan yang belum dilakukan kita sadar gitu bahwa pendidikan soal koperasi ini sangat-sangat minim bahkan tidak ada bisa dibilang dalam pendidikan yang kita alami dari sama anak-anak hingga master gitu misalnya apalagi misalnya untuk mencoba mengupayakan koperasi multi pihak yang mungkin ibarat yang koperasi itu masih level easy mungkin yang multi pihak masuknya intermediate yang perlu pembahasan lebih lanjut mungkin bukan tidak mungkin tapi ada tahapan yang kami perlu pelajari dan upayakan lagi oh i see oke berarti dari awal ya sudah juga ya mungkin dari situ berangkat juga tentang evaluasinya pendidikan koperasi ini maksudnya sangat awam gitu belum lagi nanti malah ngomongin koperasi multi pihak gitu ya nah pertanyaan lanjutnya berarti sebenarnya alasan dasarnya kenapa kok milih koperasi gitu terus apalagi sektornya pertanian lagi yang sudah jelas orang awam kecil lihat pasti itu pelik kayak gitu dua hal tersebut akhirnya dipilih udah koperasi terus pertanian lagi dan saya di tempat juga saya disuka bumi balik ke tempat daerah teman-teman kayak gitu itu kan miss banget ya itu kenapa mungkin alasannya akhirnya koperasi dipilih akhirnya pertanian dipilih walaupun tadi bisa dilihat secara visinya kan cukup luas lebih ke perkara ekonomi itu mungkin kenapa menjadi pilihan mungkin kenapa kami diskabungi kebetulan kami lahir berdua di diskabungi itu sesuatu hal jadi bukan opsi hijrah atau pergi dan kenapa pertanian mungkin kebetulan meskipun kami berdua saya HI di kebetulan berkelilingan di pertanian jadi mungkin ada satu silang takdir yang udah memang dupakan dari atas dan lainnya kami masuk ke pertanian ini suatu jawaban yang mungkin sifatnya makar kosmos segera jelas bentuk ekonomi apa yang kami harapkan menarik di Indonesia itu kadang banyak yang mencapur bahurkan istilah oh iya kita bikin PT aja tapi cara kemudian koperasi oh iya kalau enggak kita bikin PT tapi caranya kekeluargaan baik bagi kami sih jelas bukan koperasi karena kayaknya kita melihat Separno Hatta Syahri kalau bisa bilang idea penyoto melihat ini satu bedok yang mungkin ketimbangan yang dihasilkan dari relasi ekonomi yang kita kenal sekarang bisa lebih diminimalisir apalagi ketika bicara soal demokrasi bentuk pembagian kewenangan dan kekuasaan bagi semua orang dalam apalagi dalam bentuk ekonomi politik dan budaya ini kami harapkan bisa terbentuk lewat koperasi yang cembaya dibangun bersama masih memang ada harapan dan upaya yang kami harap bisa dibangun lewat koperasi kan tadi kenapa sekabumi kenapa koperasi kenapa pertanian di pamarun nya kenapa sekabumi kenapa pertanian kenapa koperasi aku balik yang pertama kenapa koperasi karena visinya adalah yang paling logis yang yang kedua kenapa pertanian karena pertanian adalah sektor kunci untuk mengumpulkan akumulasi jadi itu pertanian ada hal-hal yang benar-benar kalau di istilahnya modal dengkul gitu kalau kita beneran mau bekerja mau mengeluarkan tenaga itu pertanian adalah hal yang bisa diberluti gitu apalagi pertanian agroekologi yang ini ya kita bisa mengenangkan bahan-bahan dari anak kita nah yang kedua kalau tadi juga dipas sudah menyinggung air dan nyotol yang pernah bilang cewa itu kunci ya sokabumi juga kunci salah satu kawasan ekonomi khusus yang akan diseriusi oleh pemerintah pusat itu adalah sokabumi bukit algoritma di oh iya bukit algoritma ya jadi selain tadi ada silang terpil yang mempertemukan kami kami satu SMP dan satu SMA tapi tidak pernah bertemu di sekolah bertemu pertama kali di Jogja kemudian setelah saling tahu kabarnya sudah ada di Sumpah bumi langsung mengujukan cita-cita kami yang ternyata sama gitu itu oke 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 asik kalau perkara aku masih mau masuk di perkara kooperasinya terutama karena tadi kan teman-teman juga sudah menyadari bahwa begitu minimnya pendidikan kooperasi gitu ya di kita di Indonesia bahkan dari kecil sampai kuliah itu gak ada pendidikan tentang kooperasi dan itu kan pasti tantangan nyata lah buat teman-teman mau organisir diri bersama teman-teman yang lain dan ngomongin kooperasi lagi apalagi sekarang stigmanya kooperasi kan buruk gitu nah ini kira-kira pada waktu proses penginisiasian itu kayak gimana gitu sampai akhirnya kan teman-teman sekarang memutuskan untuk yaudah deh berempat dulu apakah dulu pernah menguji coba untuk lebih banyak orang tapi akhirnya juga sulit untuk mengkomunikasikan tentang ide kepemilikan bersama bentuknya kooperasi ini tentang proses penginisiasiannya itu sih yang tadi penasaran kalau proses penginisiasiannya sebetulnya watak dasar anak muda dengan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang apa ya menantang seseorang itu pasti akan tergoda gitu ya akan berminat lah tertarik gitu tapi setelah dijalani ternyata kan dengan permasalahan permasalahan pragmatis kayak waktu misalkan jadi akhirnya pendidikan kooperasinya misalkan gak jalan gak misal sih yang kami pelajari dari kemarin adalah proses apa tadi namanya pendidikan kooperasinya yang kurang intensif dijalankan gitu itu sebenarnya bukan semata-mata karena gagal karena belum berhasil itu bukti itu mungkin kesalahannya adalah bahkan kami belum penencanakan dengan matang kapan penikian ini dilakukan dengan cara apa seperti apa dan yang mungkin bisa dibilang relate lah dengan anak muda sekarang gitu tentu gitu ketika sangat datang nih lagi nongkrong di cafe tiba-tiba datang nih bawa dua buku besar ekonomi kooperasi ekonomi dari orang muda pasti mungkin kayak apa sih gede banget gak ngerti gitu tapi mungkin itu juga sih kayak kooperasinya seperti apa bahasa apa yang itu mudah dimengerti dan mudah dipahami dan jadi mudah dipraktikan juga sih karena itu sih yang juga absen gitu nah mungkin satu hal gitu kondisi itu terjadi juga karena kami ya hitungannya gitu hitungannya masuk dari bagian manajemen kooperasi gitu tapi kami juga ya pekerja di kemurus sehari-hari gitu jadi mungkin kalau itu kami kurang bagi waktu ditambah ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain sih jadi bagi aku pribadi kegagalannya bukan karena tidak bisa direkukan ya tapi mungkin karena kurang perencanaan aja sih itu hal yang sederhana gitu adanya mungkin dengan komunikasi dan percayaan yang lebih baik akan hasilnya lebih baik saya sangat kompik oke kalau dari teman-teman pengalaman teman itu sendiri akibatnya apa sih sebenarnya pendidikan kooperasi yang minim itu tadi gitu dalam teman-teman menginisiasi hal baru yang kayak gini gitu kan akibatnya apa akibatnya apa ketika pendidikan tentang operasi atau tentang operasi itu minim gitu yang merasakan sendiri langsung ibaratnya ya sholat tapi gak tau niat bacaannya sih jadi ya banyak yang bikin tapi gak tau niat bacaannya melakukan gak tau itu ngapain sebenarnya dan lagi apa jadi kan akhirnya apalagi kan beda ya cara kerjaan operasi ketika misalnya dengan lembang ekonomi lainnya kan istilahnya kayak pencurian yang lebih orang bisa dilakukan dengan ugal-ugalan gitu operasi tidak menghargai hal seperti itu tadi akhirnya ketika diperaktifnya tadi itu udah ngomongin koperasi lalu muncul kebetulan ketertesakan itu pastilah perompak melihat tanda karun ya itu bisa itu yang diawatkan terjadi oke dan itu akhirnya memang sulit untuk di tapi akhirnya strateginya teman-teman lebih ke menginisiasi dengan teman-teman yang sudah relatif mengetahui lah ya niat dan bagaimana melakukannya kayak gitu ya mungkin gak gak juga sih kalau tidak malah kayak lebih ke ya mungkin pengatur waktu lagi bercerakan lagi lebih dimatang sih di ruangnya kan kayak dari 70 juta berapa ribu orang lah yang pengoperasi gitu dikit karena memang dibuat tidak paham dan dibuat tidak tahu artinya memang tadi pendidikan koperasi tadi mesti dimulai lebih giat lebih awal tapi memang kami lagi cari ritmo yang lebih tepat sih gimana bisa kembangan pendidikan ini lebih baik oke makanya juga sekarang mulai merencanakan untuk misalnya ada yang mau residenci juga udah mulai kayak sepertinya bisa nih koparminya gitu ya itu juga ya oke kalau tentang bentuknya koperasi pasti ngomongin juga kan dimiliki bersama-sama itu ada yang tanya juga tentang manajemen konfliknya dan juga pengambilan keputusan itu yang sejauh ini dilaksanakan sama Kayahara atau yang diidealkan kira-kira kayak gimana atau yang sekarang dilaksanakan sama Kayahara tentang pengambilan keputusan atau inisiasi ada tiga unit nih aktifasi bisnisnya nah ini gimana sebenarnya ini sih lebih ke karena masih jauhnya sedikit gitu ada koordinasi yang dilakukan sih kami misalnya dijadwalin karena juga ruang dan waktunya cukup saling dekat jadi itu bisa dilakukan setiap hari sih perencanaan dan sebenarnya itu sih harapannya sih kami mau kebangun semacam Dewan Pekerja yang mungkin juga dulu satu praktik yang pernah dicoba di zaman Separno gitu dan perencanaan sistem pengupahan berapa banyak yang diupah bagaimana sistem penumerasi ini dilakukan sehingga banyak hal yang dibayangkan bisa lebih terjadi secara demokratis wow terima kasih akan bikin kerja ketika awal-awal tentunya pasti bertambah banyak kayak gitu ya pengelolaannya nah untuk apa namanya teman-teman sendiri sekarang di lahan yang dikerjakan ini berarti pembiayaan itu kayak gimana dari inisiasi tiga unit ini apakah benar-benar modal dengkol kayak yang tadi Mas Yah ceritain dari maksudnya kan wah baru berempat tapi langsung menginisiasi beberapa unit kayak gitu kan tentang pembiayaannya gimana strateginya jadi tadi ya sebenarnya ini kan nggak kami berlokasi sekarang di Sekaraja di Jogja itu ibaratlah Trambanan dulu DIPA pernah berkebun di daerah sekitar Parangfevis kurang lebih ya ada di sekitar Gunungguruh nah dari proses DIPA tahun sebelumnya kan ada tabungan benih kemudian ada apa istilahnya tabungan hasil dari yang sebelumnya aku juga ada sedikit akses ke tanah khas desa jadi kami mengakses lahan yang khas desa yang bayang emosifan bibitnya tadi kita punya dari tabungan di 4 tadi nah diterapan di sini di Soekaraja jadi termasuk tenaga-tenaga yang dikeluarkan oleh Mang Ijal dan Amir kayak untuk ini saung yang kami pakai sekarang itu juga ditambahi oleh surplus lupus yang mereka miliki sebelumnya sebelumnya halo dari yang memang kita punya aja semuanya dalam bentuk uang tapi ada urun darab akses misalkan dari tenaga langsung ada yang juga dari tabungan gitu sih oke 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 sekarang di kelola nih berapa luas yang sekarang itu total 3000 meter persegi jadi dari tanah khas desa satu tanah private jadi kami jadi disini ada banyak penggarap yang menyewa jadi disini tuh ada satu hamparan luas lahan pertanian ada yang milik desa ada yang milik desa nah awalnya kami berdua itu di tanah harap desa karena aksesnya kesana setelah berjalan mungkin 2-3 bulan kita mulai menemukan setelah nih bahwa kita bisa quote unquote merebut sewaan dari penggarap sebelumnya yang kurang produktif gitu sih oke berarti 3000 meter itu dikerjakan berempat ini gitu ya atau berdua iya oke kalau dilihat model penanamannya kayaknya beda ya dari penanaman konvensional mungkin bisa diceritain mas model nanamnya kayak gimana jadi metodenya apa tanamnya kami dalam satu poyang besar bernama agroekologi pertanian yang berkelanjutan secara lingkungan juga secara sosial itu yang penting kadang jarang dibahas secara lingkungan itu seperti apa kami misalnya bikin bubuk sendiri dari bahan-bahan sekitar kebun aja bingkasi sendiri benih juga benih sendiri kami bagi tanpa bang benihnya sendiri dan juga kami sistemnya kayak kuali topeng jadi dalam satu hamparan ada banyak bahasa karena itu memang dirotasi dengan tadi itu harapannya lewat ICSA dan panen mingguan itu bisa langsung dikasih konsumen juga tumpang sari jadi misalnya tadi kami dalam jarong kacang panjang edamame kenapa nanam itu karena kacang panjang dan edamame termasuk keluar kacang-kacangan yang itu bisa menyimpan pupuk di dalam tanah juga ada banyak teman-teman sari lain yang itu nanti kami lihat bergantung kesuaian misalnya yang cukup rame kan kayak sisam tanam trisister jagung legum makan cabai dan lembu-lebuan itu sih kayak gimana kita menerapkan satu petanggian pandang itu lebih ada apa ya mutualisme di alam kita juga tanaman refizia yang selain untuk bekerjasama dengan alam itu juga ya tadi jadi daya tarik sendiri untuk yang punya hasil pisah tarik jadi multi kultur yang enggak monokultur dan itu bisa berapa tanaman dalam sekali nganmas kayak banyak banget tadi kayak yang dari satu box CSA itu bisa dari satu kali panenan ya sekarang kita sekali panen bisa dapat 78 jenis ayos mungkin nanti di bulan Agustus sekali panen kita bisa dapat 11 sampai 12 wow 7 sampai 8 air untuk apa namanya sekali panen berarti sebenarnya metode panaman kayak gini harusnya lebih menguntungkan daripada panaman yang tadi Mas sempat cerita pernah nyaman capai rawit terus pernah terong yang monokultur ibaratnya sekali langsung banyak kayak gitu lebih secara ekonomi gitu gimana seperti ini kan di iklim pertanian kita kan biasanya peran-peran distribusi dimain oleh penggulakan dan penggulakan ini akhirnya maunya besar juga jualnya sama ambil bisa lebih banyak dan kerjanya cuma 3 bulan sekali 2 bulan sekali dan juga kayak gak mungkin petani bisa mendistribusikan itu sendiri kalau harapannya dengan banyak jenis sayur waktunya kan abis dikembun sedangkan selain proses budidaya ada juga yang penting yaitu distribusi hasil kebunnya dan ini mencaratkan perlunya bersama-sama berkolektif nah ini yang juga jarang yang kita tahu itu sejak order baru bentuk untuk organisasi anti-pertingkat petani dihitungan ala ruput yang nanti bisa memunculkan kekuatan sosial ekonomi apalagi kekuatan politik pasti di babat habis makanya petani yang kita kenal sekarang kemampuan berorganisasinya dibatasi inilah yang akhirnya juga sulit untuk bisa melakukan distribusi secara mandiri tergantung pada aktor lain oke ini sekaligus juga menjawab ada teman-teman yang bertanya tentang persoalan distribusi ini gimana alternatif solusinya kalau dari teman-teman kayak harai yang menawarkan model CSI tadi dan tanamannya dengan berbagai macam jenis tanaman sehingga sekalipan bisa langsung bahkan 7-8 ditargetkan bisa sampai 11-12 jenis tanaman model agandanya kayak gimana itu mas per minggu bulan sebenarnya mungkin kalau ditanya dari mana angka 85 ribu per minggu itu kami ambil latar rata IPPS berapa sih biaya yang keluar per bulannya dari masyarakat Indonesia di Jawa Barat ternyata 640 ribu tapi kami memadakan survei ke ibu-ibu rumah tangga seminggu itu habis berapa biasanya buat sayur dan ternyata bisa-bisa 100 ribu ke atas jadi kami sebenarnya kayak dengan 85 ribu juga mungkin bicara ada ketimbangan yang jauh antara seorang-seorang organik dengan pertanian industrial kami harapannya bisa memberikan alternatif sayuran yang lebih terjangkau dan itu dibully dengan terbaik sehat langsung segar dari kebun langsung misalnya lihat aja kadang harga kangkung di organik bisa 4x5x4 beras juga sama mahal kami juga kami gak mau konsumen lain tidak bisa merasakan yang daya belinya tidak setinggi yang lombok-lombok atas tapi juga tentu gak mau petani tidak dapat hasil yang pas dari kerja keras yang dilakukan setiap hari jadi kami carilah dari tengah itu bisa menghidupi petani tapi juga terjangkau oleh mayoritas konsumen di Indonesia itu kan jahat nah agak itu bisa mingguan karena kami juga tahu gak semua pekerja di Indonesia punya upah yang layak jadi ya bisa mingguan tapi tentu kalau misalnya ternyata dibayarnya semusim 4 bulan langsung dimuka itu akan enak buat kami karena banyak kebutuhan juga yang perlu dilakukan misalnya kami lagi coba mempasang negasi tetes yang nanti itu di otomasi pakai Arduino terhubung lewat HP Android kami dan nanti rencananya akan pakai sel surya buat pemasangan negasinya itu mungkin butuh 15 juta buat pemasangan sel surya bisa mungkin juga sama 14-20 ini kan angka yang lumayan butuh lumayan lah berbulan-bulan bertahun-tahun dengan mungkin ternyata adik pakai aja bayar di muka satu tahun itu enak banget buat kami kami bisa melupakan alih teknologi dengan cepat dan mudah karena mungkin juga satu hal di Indonesia seringkali pejabat terkait menyalahkan petani gak mau mengadopsi teknologi yang lebih modern karena petani itu bukannya gak mau sangat mau banyak sangat mau tapi ya gimana bisa sekali panen cuma untung 400 ribu buat makan aja gak cukup nah ini kami coba adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan lebih renah ini juga tapi ini memang akhirnya ya tadi gak bisa dilakukan sendiri gitu apalagi ya kita semua sama-sama poletariat pekerja ya bukan gak cuma poletariat apa sih yang sekarang itu yang rentang mereka mereka lihat cerita oke ya kalau aku kayak 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 complete gitu ya udah bentuknya juga kepemilikan bersama kooperasi gitu terus di pertanian juga pertaniannya pengennya juga yang apa namanya ramah lingkungan ya ibaratnya agroekologi tadi gitu kan terus sayurnya dikelolahnya secara secara pengen gak pakai bahan-bahan berbahaya bahan-bahan kimia kayak gitu terus emisinya rendah karena dekat pengennya nanti ideannya dengan CSA itu bahkan penyiramannya pengen juga energi baru energi terbarukan gitu ya selesor ya wow maksudnya kayak ano ya imajinasinya bener-bener udah dekat banget untuk bisa direalisasikan bahkan targetnya teman-teman sayurnya juga tetap terjangkau gitu pertimbangannya juga pengeluaran apa bukan untuk di branding akhirnya jadi begitu mahal akhirnya gak terjangkau oleh banyak masyarakat wah ini kayak utopis banget tapi bisa terjadi itu salah satu adakah inspirasi utamanya mas kayak referensi utamanya atau beberapa referensi ruang kaya harani dari mana mas sebenarnya ide-ide ini wah banyak ini menarik ya kalau banyak mungkin ini sih sebagai muslim jelas kalau kita lihat ini kadang tidak dilihat sama teman-teman lain bahwa apa yang lakukan itu gerakan politik gerakan ekonomi juga gerakan kebudayaan ini kadang yang kami tidak temukan juga di gerakan-gerakan yang sifatnya dialogis tidak praktikal kadang bahkan ada ada menjarak hal-hal yang juga misalkan di tulis memasal teknologi 4.0 bukit algoritma misalnya misalnya kalau kita lihat dulu rasul waktu perang kaduksi perang praktik perang ini gerakan yang juga menyeluruh ini kita mengubah relasi ekonomi kita mengubah relasi sosial kita mengubah praktik agronomis kita mengubah juga praktik praktik organisasi di kempuan mungkin itu saya sedikit cerita saya punya mimpi bahwa kita manusia bisa selesai dari krisis ikliam dan kita bisa membangun si apa ya oh iya toward luxury communism toward space luxury communism kita manusia ternyata selesai dengan sisi iklim bisa membangun komunisme bisa membangun peradaran galantik dalam masyarakat komunis yang itu didukung oleh teknologi tinggi agak cukup dulu ya karena ya isinya tadi yang kita yakin bahwa bekerja itu bukan hanya untuk sekadar hidup tapi untuk kehidupan itu sendiri dan ya untuk kehidupan disini dibutuhkan impian-impian yang baik-baik gitu meskipun banyak film-film yang apa jadi sebutnya science 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 tapi ya nantinya tuh pokoknya apokalips nah itu kita juga ya punya imajinasi itu kalau boleh saya juga kalau gak salah di kelasnya di disko pekerja ini kalau gak salah mas Hiskia Yosi bilang bahwa kita udah lupa gitu bahwa kita bisa kerja-kerja yang kita bisa dilakukan oleh robot dan kita bisa melakukan kerja-kerja kebudayaan gitu itu sih mungkin jawabnya ya oke kalau sekarang pertanyaannya lebih ke dari sekian banyak yang temen-temen kalau misalnya ada temen-temen lain yang juga pengen menginisiasi di daerahnya jadi bisa belajar apa masalah yang kemarin cukup pelik dan gimana ngatasnya kalau pelik sih gak juga sih ya karena memang banyak hal jadi kami pusing tapi lebih satu sih kami berdua berangkat dari memang banyak keterbatasan ya sama-sama gak punya uang sama-sama gak punya lahan pengaturan itu masih ada tapi ya terbatas lah jadi gaya ya wajar sih akhirnya banyak tantangan karena masih hijau tapi kalau tantangan dan temen-temen lain sih penting sih di bagian perencanaan manajemen dan pendidikan sih itu agar dasar dan penopang ya kami waktu itu agak bisa dicetap karena kami banyak menggarap hal tadi gitu kami buat mulai kami jadi juga masih kerja banyak banyak kerja sampingnya yang dilakukan buat opaya jadi akhirnya kadang kejar-kejaran dengan manajemen perencana peredika juga perencana apa yang mau dilakukan cuma itu aja sih akhirnya gitu ketika tambahan itu dari manajemen diri antara kami berdua yang juga sebetulnya cukup krusial itu bagaimana membahasakan apa yang barusan kami sampaikan ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan bisa diterima maksudnya gini kalau tadi kita menyebut beberapa kali kata komunisme wah ada orang yang udah anti duluan kan nah bagaimana menerjemahkan ide-ide mengenai kebersamaan kedaulatan dan kemandirian menjadi satu-satu bahasa yang sehari-hari gitu itu menurutku tantangan yang challenging gitu kemarin ya akhirnya itu menjadi masalah komunikasi gitu gitu sih kalau tambahan dari aku oke jadi highlightnya untuk teman-teman yang misalnya mau menginisiasi hal yang sama di berbagai daerah lain mungkin nanti akhirnya bisa bisa bikin sesuatu bareng lah gitu ya dengan model terdesentralisasi yaitu satu bagian perencanaan manajemen sama di pendidikan operasi tiga hal itu yang yang jadi poin ya maksudnya perlu dipersiapkan lebih lagi kalau misalnya mau ada yang menginisiasi nah sekarang ngomongin tentang kerjasama dengan pihak lain mas kalau pangkai haris sendiri apakah sekarang juga udah terlihat maksudnya kerjasama juga dengan pihak lain bahkan yang di bidang lain gitu bukan di pertanian atau memang kan lagi ada kerjasamanya kayak gimana nih dengan kayak hari dengan institusi lain gitu di Sukabumi atau di luar itu banyak-banyak sih sebenarnya kami kayak ketemu dengan lembaga kreatif anak Sukabumi juga bisa lewok itu ada beberapa tawaran yang misalnya oh iya kami ketemu juga ternyata sama koperasi peternak sapi di Sukabumi dan share kualitas punya seribu ekor lebih ini agak yang besar untuk peternakan di Pulau Jawa kami juga ketemu koperasi media di Sukabumi dan kami juga banyak melakukan kerjasama koperasi berbagai tugas yang tadi itu harapannya bisa ngebangun koperasi multi pihak di Sukabumi generasi koperasi inisiasi warung juga awalnya dari Singapura yang idenya awalnya dari dia dan kemudian kami menjadi eksekutor di Indonesia karena gerakan kedalatan peningan sistem distribusi alternatif itu terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain berarti dari inisiasinya ruang kaya hari jadi banyak muncul bukan muncul maksudnya akhirnya menemukan juga inisiasi-inisiasi lain yang betulnya koperasi juga di Sukabumi kreatif juga ada your fight attack your drive katanya kerjasama koperasi langsung bisa terjadi ada beberapa hal yang pernah dilakukan bareng-bareng dengan koperasi-koperasi itu apa contohnya kayaknya kayaknya kerja-kerja yang dilakukan adalah serti dokumentasi jadi koperasi dalam bentuk media tadi kami coba bekerjasama untuk melakukan olah footage menjadi video-video menjadi satu video yang menarik dan punya cerita dan punya alur terus kemudian inisiasi pengolahan apa itu kotoran hewan limbah dari pertanian sapi itu kami sekarang punya stok yang cukup untuk satu musim ke depan membeli atau pupuk kan stoknya ada sampai mungkin setahun ke depan tapi kami coba karungin cukup musim ke depan saja sama sebetulnya untuk jaring pengetahuan koperasinya baru dibangun kemarin sama mereka tapi untuk menyusun kurikulum apa saja bagaimana pendidikan koperasinya sebaiknya dijalankan itu kami juga ada bekerjasama sama koperasi perkumpulan mereka menamainya jadi koperasi perkumpulan X yang tidak bisa disebutkan namanya oke belum rilis ya nampil mendalui rilisnya mereka oke ini ada juga yang tanya tentang kalau misalnya di luar Sukabumi pengen entah jadi anggota ataupun bisa bekerjasama gitu caranya apa dari teman-teman yang di luar Sukabumi nah itu untuk teman-teman yang di luar Sukabumi yang berminat seperti yang kami jelaskan di website gitu kalau merasa ide ini sesuai atau ingin hubungi bersama kami itu bisa menyapa kami di email ruang atkayahara.space atau di instagram dm aja langsung di kayahara.space nah sementara ini CSO kami kami buka di sekitaran Jakarta Selatan Bogor dan Bandung jadi untuk yang pengen bisa langsung merapat ke instagram atau email tadi ada taman tadi sih banyak pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dari kemeram memasang negasi CTT memasang sumber energi lewat sel surya gitu bahkan kami juga ada rencana misalnya membuat berbasis semualistik berbasis biogas di kembang kami itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pengorganisasian juga sifatnya mungkin bisnis artinya itu banyak sebenarnya rumput kelemuan yang juga dibutuhkan untuk bisa mengupakan ini bersama-sama kami akan selalu membuka buat teman-teman yang mau merasa punya ilmu dan ingin berbagi ingin urun daya kurun pengetahuan turun dana pun kami akan sangat senang jadi sangat terbuka untuk semua teman-teman bisa terlibat dari apapun sebagai peneliti sebagai konsumen yaudah bahkan sebagai penonton kami senang oke kita coba lihat cek pertanyaan teman-teman oh sebentar aku tadi mohon maaf aku tadi pakai tadi yang di laptop mati jadi gak bisa share screen atau minta tolong Kak Mbak Heira bisa minta tolong aku dikasih host pagi untuk share screen untuk ngasih lihat pertanyaan yang udah masuk atau cohost biar bisa share screen aja sebenarnya untuk lihat pertanyaan yang udah masuk oke terima kasih maaf ya aku pakai hp soalnya tadi laptopnya tiba-tiba ngadet kita relit dulu Mbak oke kita mulai dari pertanyaan yang paling atas tapi yang gak usah boleh ditanya sudah makan belum ya kita mulai dari pertanyaannya Gusti oh ini apakah bisa ikut terlibat dalam kegiatan koperasi kaya di Lorska Bumi oh tadi udah dijawab ya gimana cara keterlibatannya bisa dari mulai melihat polo IG-nya kayak gitu kaya redoxpace terus bisa juga berlangganan di beberapa daerah yang tadi disebutkan ya Bogor Jakarta Selatan kayak gitu dan bisa juga disapa melalui email-nya teman-teman kaya hera jadi dari eh sorry dari Anonymous bagaimana perhitungan kebutuhan atau penggunaan pembayaran periodiknya mungkin mau di respon mas meng highlight yang seperti tadi sudah cukup dijelaskan halo tadi mute sorry mas misalnya dalam satu kali panen ada jagung pak coy bayang merah gitu terong seberawit bawang daun kami sih kami waktu itu ada jadi di jublah lalu dengan kami ambil rata-rata sih dan waktu dapatnya dari 70 sampai 100 lebih gitu biasanya tapi adalah kayak tadi harapannya jadi menarik sih di Indonesia gitu beli sayur ini murah tapi masih orang banyak komen oh mahal banget tapi kalau beli kopi di warung itu kayak gak pernah ada komen ini kadang juga agak sedih sih kalau makin sebanding harga juga gak mungkin jadi ini intungannya segitu mungkin kalau mau nanti bisa kami kirim estimasi berapa total panen pada minggu itu dan berdasarkan hasil sayurnya buat konsumen juga gitu buat berarti berbutuh berapa konsumen buat bisa menghidupi kami sebagai petani minimal buat bayar kebutuhan hari-hari buat bayar sewa lahan juga yang menghidupi kami ini yang penting gitu masa kayak pertanian itu gak menghidupi dinormalisasi gitu masa kayak mereka yang di struktur paling bawah yang memberimbangkan semua orang itu tapi masih menderita gitu ya akhirnya inilah yang terjadi banyak anak muda gak mau jadi pertani oke dari hitungan teman-teman itu berarti berapa orang berlangganan perlu berlangganan untuk majunya orang kaya hari ini kira-kira kalau total kami harap 60 orang cukup 60 orang ya oke 60 orang berlangganan ya oke sorry ini kayaknya perlu ada yang tetap mute disukur ngajar di perjalanan oke 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 lanjut pertanyaan selanjutnya untuk mengembangkan kaya harap butuh apa aja apakah kemenglaan lahan menjadi salah satu kendala apakah kemenglaan lahan jadi kendala jadi kendala karena di Indonesia itu biaya sewa lah tinggi banget bisa 30-40% dari total biaya produksi gitu artinya gitu bahwa biaya yang bisa dipakai buat konsumsi petani atau tambungan petani atau mengaduksi teknologi mengaduksi pengetahuan lebih baik terjadi dan larinya ke konsumsi ke sektor non-produksi dan kuat tanah gitu jadi ini kita lihat relasi pertanian yang itu gak efisien sebenarnya emang perlu banget tapi kami sadarlah butuh 20 tahun buat kami beli lahan itu pun kalau kami punya tabungan ternyata di umur 30 silahkan kerja terus mesti bayar rumah sakit udah selesai aja ya mau gak mau ya untuk bisa mengatasi ketimbangan kebanggaan lahan kebijakan ya gak logis lah kalau masalah yang sistemik diselesaikan dengan jalo-jalo individual oke kalau sekarang kerjasamanya dengan misalnya yang tanah khas desa sama yang personal itu berapa persen mas pembagian sewa nah sebenarnya sewa ya tentunya ya tapi sewa ini di hal kami itu jadi rata-rata sewa 30 kilo per 100 meter artinya dari satu toh dari satu hendak lahan ini kita harus nyetor 3 aturan gabah rata-rata panen disini 6 tahun jadi hitungannya ini bagi hasil setengah 50% yang kerja 50% yang memiliki produksi aset produksi kalau jelasin tinggi banget kalau sebuah petani petani jalan kan cukup gitu banget sekali nombor petani itu ini sih kami harap teman-teman semua kita bisa barang-barang untuk adanya regulasi pembatasan biaya sewa lahan ini tinggi banget oke selanjutnya halo saya dari ASEAN Solidarity Economic Council berapa jumlah anggota CSA ini apakah anggota konsumen juga petani saat ini anggota konsumen sebagai konsumen sebagai petani kalau petani artinya jadi anggota produsen tapi dalam beberapa hal kami sebagai petani jadi anggota konsumen karena kami punya keluarga yang juga menerima hasil kebun yang kami upayakan tapi kedepannya ketika ternyata CSA ini berhasil dan meluas dan kita punya serpuk yang cukup untuk menghidupi dan kegiatan-kegiatan pengorganisiran lebih banyak kota yang bisa terlibat dengan CSA ini juga dilakukan oleh teman-teman lain di Bandung salah satunya oke lanjut tanya lagi bagaimana mengenai harga beli produk pertanian bagaimana menentukannya bukan penjelasan dan mekanisme bisnisnya gimana sih nentuin harga produk pertanian sebenarnya selain dengan harga pasar kalau dari teman-teman ya tadi merata-rata itu tadi bebannya atau teman-teman ya sebetulnya kalau mekanisme bisnis ya menarik sih sebetulnya aku antara aku dan di luar itu ada aku kan kuliah management aku diajarin tuh gimana nentuin HPP gimana nentuin margin gimana itu nanti menentukan harga jual kemudian kalau misalkan sudah ada cash flow cash flow-nya gimana nanti dibakai untuk laba ditahannya gimana untuk dialokasikan pembangunan eh maaf ya intinya alokasi seperti yang aku dapat sekolah justru terpatahkan gitu di kebun karena seperti tadi harga beli produk pertanian kita mencoba pendekatan survei dan database gitu ada di BPS ya bahwa bahwa rata-rata itu 640 ribu kita 85 ribu eh 640 ribu per bulan nah kami 85 ribu yang sama dengan 340 ribu per bulan rata-rata rata-rata tadi itu bukan semuanya seperti itu ya ada yang jauh lebih dari sana ada yang juga jauh di bawah dari sana karena misalkan faktor daya beli gitu di sana nah akhirnya mengenai harga beli produk pertanyaan tadi cara menentuannya adalah bagaimana rata-rata melakukan survei gitu kira-kira berapa harga yang wajar bagi mereka berapa sih mereka mengalokasikan gajinya begitu atau pemasukannya untuk pengeluaran pangan gitu sih mereka sebetulnya aku udah coba bikin untuk beras dan cabai jadi HPP-nya itu ketemu berapa sih gitu nah itu akhirnya hanya jadi acuan tidak menjadi oh oke kita matau harganya segini oke oke berarti dari beban juga sudah dihitung sebagai acuan HPP terus juga lihat dari kemampuan apa ya masyarakat secara umum kayak gitu disitu dicocokin kayak oh bisa nih segini sebenarnya kayak gitu oke jadi gak hanya ikut-ikut harga pasar wah harga ini lagi segini kayak gitu enggak ya dari dua tersebut ya keren selanjutnya nih dari candra dengan lahan 3000 meter bisa diceritakan gak bagaimana arus hasil panennya dari kebun terus kemana terus kemana lagi nah ini kami lagi buka cesa gitu kemarin itu kami tanam banyak tanam terok yang tadi kita sekali panen kami jualnya tangkulak dapet harganya dari 250 kilo cuma dapat 1500 waktu nanam timun harganya cuma 2000 rupiah per kilo terus karena panjang panjang bahkan gak laku karena harganya lagi hancur itu sih dan sedih ya ketika banyaklah sekarang orang-orang mempunyai food waste alimbah pangan teman-teman ke restoran ngeliat ada nasi satu sendok ada makanan setengah kuasnya gini makan oh itu ngerasa marah kayak wah manusia itu udah musah kalam kerjanya banyak butuh banyak orang dan kerja untuk bisa sampai di piring ngeluka dimakan itu kan kayak wah gila ini pembuangan yang rumah kamu gak sih wah tapi kalau teman-teman lihat gimana sering banget ketika harganya hancur petani ngebuang tomat 3 ton peternak ngebuang telur 10 ribu telur ada 2000 ayam dibakar wah itu gimana banyak orang gak bisa beli pertene hewani banyak orang yang bisa dapat panganan layak sementara banyak itu dibuang terjadi dalam tetan yang gak kita dan kadang aku pikir jangan-jangan masa kita atau umat sekarang diazat karena mubazirnya parah karena memang maksudnya orang-orang yang tidak bersyukur orang-orang menginggari nikmat Tuhan ini mungkin ya inilah ekses-exes kapitalisme yang kita kenal yang akhirnya mengantarkan kita menuju krisis iklim makanya kayak kameran dengan CSAT tadi timbahnya sangat-sangat minimal remisinya lebih-lebih minimal karena sedih lah kayak ngeliat temen-temen main aja kelembang ke dieng waktu harga lagi hancur nangis darah ibaratnya ketika terjadi pembuangan itu tuh sebenarnya yang buang yang bertanya sendiri yang ngopain itu jauh lebih sedih dari mana kita yang komentar wah sedih masa gak ditagiin aja ibaratnya kan nah itu yang buang aja lebih sedih udah 6-3 bulan rugi bisa hidupin keluarga mesti pinjam lagi buat bertani mesti salah-salahin lagi wah iya ya bener sih bener pak iya ya oke lanjut masih pertanyaannya Cahan apakah melakukan pengolahan pascapanan juga tapi mungkin udah cerita tentang pengeringan mungkin bisa dielaborasi lagi ya ya jadi pengolahan siapannya tadi kalau pengeringan kita masih pakai teknologi paling berdasarkan energi ya cuma pakai terpal dan pakai sinar matahari langsung lah karena beberapa minggu terakhir kita bisa makan sekali sepengsore hujan besar gitu tapi yang jelas kita udah kemarin uji coba untuk bikin produk susu dari kacang-kacangan saya kacang edamame kemarin kemudian dari kacang merah jadi kita ada di proses uji coba untuk mengolahan pascapanan terus oh iya siapas dari edamame kan dibikin susu kita mau kemarin aku coba untuk bikin tepung tapi tadi pengeringannya ternyata gagal meskipun sebelumnya aku pernah bekerja di tempat yang mengerikan hasil pertanian ya dengan apa sih disebutnya topologi ya dengan kondisi sokabumi yang berbeda ternyata caranya juga berbeda juga gitu untuk bisa mengerikan jadi kalau jawaban sederhananya apakah melakukan pengolahan pascapanan juga oh iya bahkan karena surplus pertanian jangan sampai membazir tadi gitu sih dan mungkin bisa dikembangkan jadi unit tersendiri juga ya mas risetnya dan lain sebagainya mungkin terlalu banyak banget sih top 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 benar-benar bikin multiusaha konsumrasi kooperasi oke lanjut ini dari Inrakodi sampai ini jauh aku ada lahan yang nganggur beberapa belas sektar wow mungkin bisa dikolaborasikan tidak perlu sewa di kuningan di respon aja mas boleh DM aja ke Instagram kami kayahara the space tadi udah di chat oke mantap terus oh iya ini mbak erimintang nomor kontak kayahara share emailnya nanti bisa tadi udah mungkin disebutin lagi ya atau di chat di kolom chat aja mas emailnya sama sama oke sedang ditulis thank you banyak ya mungkin ke sesi akhir ya tentang penutup ya ini pertanyaan penutup sih bagaimana sih gambaran teman-teman tentang masa depan berkooperasi dari perspektifnya teman-teman gitu jadi bukan kooperasinya tapi berkooperasi nih kayak gimana masa depannya gitu berarti secara umum kooperasi di Indonesia gitu loh kak mas bukan jadi pertanyaannya lebih ke apa namanya bukan menanyakan tentang kooperasi kedepannya kayak gimana nih gitu atau tapi lebih ke personal gitu hidup berkooperasi ini masa depannya kayak gimana gitu memungkinkankah apa teman-teman bisa membuktikan apa kayak masih sulit kah dan nah itu berkooperasi ini benar masa depannya gitu karena bisa muncul dari kesedaran atau kebutuhan gitu kita lihat sekarang misalnya platform digital yang digaung-gaungkan mungkin udah mulai nemu titik jenuhnya gitu relasi kemitraan misalnya kita tahu ada banyak masalahnya yang artinya gitu bahwa kehidupan berkapitalis kehidupan jadi buruk gitu dengan relasi kapitalistik mau gak mau mesti berubah gitu udah banyak lah kalau kita lihat timeline Twitter cerita-cerita kesedihak soal mitra murid wah itu kayak penyayat hati gitu dan aku kira kayak kalau aku pribadi sih melihat bahwa kehidupan kooperasi ini akan sangat bisa jadi alternatif sih mungkin ternyata tadi 2030 kita sudah mencapai titik atau kali secara ekologis gitu ya mau gak mau kita masih berkelompok mencerilahan yang sumber akhirnya ada gitu yang mau itu kamu berkooperasi gitu kita dulu hidup karena berkooperasi gitu ada kesinambungan ada mutualisme ada penghargaan pada yang lemah dan yang sakin gitu yang itu tidak terjadi di sekarang gitu kita lihatlah sekarang gitu jadi sedih lah kalau ngomong Indonesia kita kayak baca novel yang semua itu kelimak yang semua itu kelimak sedih tragis sedih tragis jarang bahagia jadi akhirnya kooperasi ini di masa depan masih di konsekuensi kalau enggak ya selesai aja kayak gitu ya oke oke wah senang sekali sih optimismanya semoga terserahkan ke teman-teman yang lain juga ya untuk menginisasi untuk berkooperasi gitu di masa depannya terus terakhir banget mungkin bisa cerita tentang kegiatan paling dekat teman-teman dipromosiin gitu sama rencana jangka depan yang agak jauh dua hal itu aja sebelum ditutup acara terdekat adalah besok terdapat teman-teman hati rakyat Pancasila oke tanggal satu ya tapi mau ada acara di like Instagram kami itu mau live bareng petani kita mau makan bersama dan ngobrol bersama petani di sini itu live-nya di Kayahara SES sama warneusri.com tapi stay tune aja di Kayahara Oke di Kayahara SES besok akan ada acara dan paling dekat kami mau yaitu CSA berjalan di bulan Juni berjalan di berapa kota mas di hari kamis sorry hari kamis di berapa kota bisa di highlight lagi kami membukanya ke Jakarta Sukabumi Bogor Jakarta Sukabumi Bogor Jakarta Bandung Bandung Wow Oke 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 Dan kalau apa yang kami lakukan misalnya sekarang kami lagi menginisiasi yang bikin sistem mediasi yang nanti di otomasi jadi teman-teman yang suka main Arduino atau otomasi lainnya sangat bisa bergabung kalau itu selesai kita mau bikin balam ikan juga yang pakai sesamnya RAS RAS meskipun rencananya ya pakai sel suratnya juga sih dan nanti juga bikin otomasi yang udah ada sekarang beberapa startup tapi kami harapannya juga mendemokratisasi teknologi karena itu sih apabila sekarang ada teknopili iya loh ada kesenderungan kesukaan pada teknologi kami juga senang dengan itu tapi kayak ada kesenderungan menjadi aktor lain sebatas konsumen tidak berdelep pada teknologinya harapannya sih kami berada pada jelur pendemokratisasi teknologi ya sekarang aja ya kadunya open source Linux open source kenapa sosok-sosokan pengen malah menyimpan teknologinya aneh banget sebenarnya itu sih paling kami harap sih ada riset-riset bersama sih wow asik-asik oke berarti semoga yang tadi direncanakan bisa segera satu-satu ter terrealisasi gitu buat teman-teman yang pengen tahu update-nya terus dari Kayahara bisa follow kayahara.space mungkin nanti akan banyak aktif di Instagram gitu mungkin teman-teman bisa ikutin Instagramnya gitu biar tahu update-nya dari teman-teman Kayahara oke mungkin untuk sore hari ini cukup terima kasih banyak Syah terima kasih banyak Dipa ceritanya wow terima kasih banyak kita dokumentasiin juga terima kasih banyak oke terima kasih banyak terima kasih banyak selamat terima kasih banyak selamat terima kasih banyak selamat sampai semangat dengan semuanya aku penasaran banget nih pengen main eh ini udah di luar rata ya liatin kebunya dong sama samar ini aku penasaran kalau ada teman-teman ayo mau main kesana loh ya aku di Bogor nih yang di Bogor olamatnya dimana kebunnya ini masih nonton kebunnya ya ya mau nonton kebun dulu ada pakahannya suaranya ada 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 oke ini oh ini masih sorry ini saungnya ini saungnya ya kelihatannya dong itu view-nya ada harus saya kesana tuh mbak Eri tuh iya nih gak ada lockdown kan disana ya gak ada PSGP ya ica-ica aja bu disini yang penting pakai musker iya mas Pima turun turun ke Sukabumi ini kebun terong sedang dibersihkan kemudian ini yang contoh yang tadi dipajelaskan tri-sister itu jadi ada jagung tapi di sela-sela jagung bisa dilihat ada cabai itu agak kurang baik yang ini tuh ada cabai aku mungkin bisa turun tapi juga ini ada sayuran ada pukra kemudian ada bayam merah udah seringgi pundak orang lewasa itu pembibitan itu nanti iya ini kebun ini mungkin bisa kesana oke oke ini kebunnya kami garam berdua saya dan masya mungkin awalnya ini ada jagung sama tapi udah dipanen ini di bawah ini bukan berigol yang kamu tanam disini disini sebelah sana ada selada sama pak coy sebelah sana ada organik atau ekologis nih prinsipnya agroekologis agroekologis oke silahat oke mungkin itu tadi saya udah catat emailnya ibu eri jadi mungkin nanti bisa aku email kemudian ya tadi semua info yang bisa dilanjut bisa via email ruang at kayahara.space atau via instagram kayahara.space kami juga ada website ya kayahara.space begitu cukup sawungnya 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 dari jauh oh iya bener sawungnya asik banget oh ini sawungnya atap merah aku penasaran aku pengen main sana gitu ini nanti akan dibersihkan sih karena lumayan agak menutupi tanaman dan juga nanti bisa ngeliat view ke sana bisa lebih langsung gitu sih sekian mungkin tur kebunnya oke siap siap thank you teman-teman terima kasih ya sama-sama terima kasih juga mas Bima dan teman-teman yang sudah hadir oke kami dekat jalan jadi sempat suara sampai jumpa lagi di udara maupun di darat kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.